Forbes baru saja merilis daftar wanita paling berpengaruh di dunia tahun 2021. Direktur utama PT Petamina Persero, Nika Widiawati, masuk dan berada di posisi ke-27. Sepak tercang Nika Widiawati menjadi alasan dirinya dipilih sebagai wanita paling berpengaruh di dunia dan disandingkan dengan tokoh wanita terkenal lainnya. Nika Widiawati diangkat menjadi Direktur utama PT Petamina pada 2018 lalu. Ia lahir di Tasik, Malaya, Jawa Barat pada 25 Desember 1967. Nika menyelesaikan pendidikan SMA-nya di SMA Negeri 1 Tasik, Malaya. Setelah lulus, Nika melanjutkan pendidikan di ITB Jurusan Teknik Industri pada 1991. Lulus dari ITB, Nika mengambil gelar master dari Jurusan Hukum Bisnis Universitas Pajajaran pada tahun 2009. Nika memulai karirnya di dunia perbankan. Ia juga pernah menjadi Direktur Bisnis dan Vice President Corporate Strategy Unit di PT Rekayasa Industri atau Rekin. Wanita berusia 54 tahun ini kemudian ditunjuk sebagai Direktur utama PT Mega Ultra. Pada 2014, Nika menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN. Karirnya semakin menanjak saat ditunjuk sebagai Direktur SDM Pertamina. Hingga akhirnya menjadi Direktur Utama PT Pertamina Persero. Selama masa kepemimpinannya, PT Pertamina menunjukkan kondisi yang baik. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target produksi bigas. Nika masuk dalam jajaran 100 wanita paling berpengaruh di dunia, versi Forbes. Selain Nika, ada juga Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berada di urutan ke-66. Sementara itu, pada peringkat pertama ditepati oleh mantan istri Jeff Bezos yang juga seorang penulis yakni Mackenzie Scott. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menempati posisi kedua. Ada pula tokoh-tokoh lain seperti Oprah Winfrey dan juga Melinda Franz Gatz. Tokoh wanita yang dipilih berasal dari seluruh sektor, mulai dari politik hingga seni. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!